Itu terbagi menjadi beberapa tipe Ada yang disebut dengan ablasioretina tipe traksi Ada ablasioretina tipe rethmasogen Ada ablasioretina tipe perdarahan Ablasioretina ini nanti biasanya visus turun tiba-tiba Seperti melihat piraya Nah kalau tipe traksi Ini biasanya terjadi pada orang dengan retinopati DM Retinopati DM Ini misalnya adalah bola matanya Ini lensanya Kalau pada DM itu kan terjadi proliferasi ya biasanya Ada proliferasi pembuluh darah Pembuluh darahnya itu sifatnya adalah rapuh Jadi dia gampang mengalami perdarahan Kalau perdarahan nanti biasanya akan terbentuk jaringan ikat Nah disini ada jaringan ikat Jaringan ikat ini nanti lama-lama akan menyebabkan tarikan Tarikan dari badan kacanya Terus lama-lama akan menarik si retinanya Sehingga retinanya lepas Nah ini yang disebut dengan tipe traksi Kalau tipe rethmasogen itu biasanya terjadi pada orang dengan myopia tinggi Myopia tinggi Myopia tinggi itu biasanya bola matanya itu terlalu lonjong Sehingga apa? Sehingga nanti ada bagian yang gampang robek Karena saking lonjongnya ada bagian yang gampang robek Nah bagian yang robek ini makin lama makin besar robekannya Nah terjadilah Ablasio retina tipe retinopatogen Kemudian kalau perdarahan Perdarahan ini biasanya terjadi pada oklusi Vena sentral retina Pada oklusi vena sentral retina Itu nanti akan terdapat perdarahan di 4 kuadran Nah kalau perdarahan semua nih di 4 kuadran ini Nanti ada bagian yang bisa robek Nah lama-lama nanti darah disini itu dorong keluar Dorong-dorong-dorong-dorong untuk sedih ya Ablasio Terima kasih